hai 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 semua selamat datang di channel YouTube ku Anissa Eka Benda Sari di video kali ini aku akan maskeran seperti biasanya untuk kalian semua tapi hari ini aku mau pakai sheet mask gitu jadi yang bentuknya seperti wajah Nah aku mau pakai di muka aku sambil aku mau nge-review juga karena banyak banget yang beli produk ini aku lihat di Shopee dan juga di media sosial gitu nah makanya aku tertarik untuk beli dan juga mau cobain sekalian mau nge-review hasilnya gimana manfaatnya gimana dan juga harga dari produk ini berapa nanti aku akan kasih tahu ke kalian makanya kalian harus tontonin video aku dari awal sampai selesai dan buat kalian yang baru lihat channel ini atau baru lihat video ini please banget untuk klik tombol subscribe dan juga aktifin tombol notifikasinya Kamen dengan aktifin tombol notifikasi kalian akan tahu nih kapan aja sih aku akan upload video-video baru Nah langsung aja yuk ke videonya guys aku punya dua maskernya ini masker animal gitu Nah aku belinya di Shopee aku enggak tahu kenapa aku pengen beli ini ini adalah yang mereknya Bio Aqua harganya murah banget cuman kisaran di angka Rp5.000 sampai Rp7.000 gitu Nah aku beli ini Rp5.000 mungkin karena aku belinya di Shopee jadi lebih murah ketimbang di tempat di online shop lain gitu Nah aku enggak tahu kenapa aku pengen beli ini mungkin karena harganya murah terus pertimbangan aku beli ini aku pengen nge-review aja di video ini buat kalian semua Nah setelah aku lihat review reviewnya di online shopnya enggak ada tuh yang efek negatif berimbas ke orang itu makanya aku berani beli walaupun ini harganya lumayan murah Nah semoga aja setelah aku nge-review masker ini kalian enggak ragu lagi mau beli atau enggak karena aku mau cobain di wajah aku langsung dan aku juga akan kasih tahu manfaatnya buat wajah kita apa Oke aku sekarang akan langsung pakai masker ini Nah guys sebelum pakai aku mau kasih tapi tahu dulu aku punya warna kuning sama warna pink juga sekarang aku mau cobain yang warna pink sebenarnya enggak ada sih bedanya sama aja setelah aku baca dikemasannya enggak ada sih perbedaan warna pink sama warna kuning mungkin dia cuman kasih beberapa varian aja atau mungkin ada tapi aku yang mengerti tulisannya karena bahasanya bahasa bahasa yang tidak bisa dimengerti gitu jadi aku enggak tahu ini eh manfaat yang pink yang kuning atau dia ada juga satu lagi dia ada tiga varian Nah aku enggak tahu yang hijau itu manfaatnya apa yang kuning apa yang sing apa karena enggak ada penjelasannya aku ada penjelasannya tapi pakai bahasa yang enggak bisa kita mengerti gitu atau kalian mungkin ada yang ngerti Nah itu dia nah sekarang langsung aja kita pakai ini aku beli satunya harganya 5000 dan beratnya itu 30 gram modelnya itu seperti sitmas gitu jadi buat kalian yang penasaran isinya gimana yuk ikutin terus video aku nah guys ini muka aku udah bersih udah aku cuci juga tadi nah sekarang tinggal kita aplikasiin aja si masker ini aku mau coba yang warna pink sekarang nah kita langsung buka aja kemasannya sebenarnya aku agak-agak ragu sih makanya cuman karena yang nge-review ini bilangnya enggak ada efek negatif yang aku baca yang mereka rasakan itu seperti lembab gitu nah makanya aku berani untuk coba ini dan kenapa ada dibilang animal facial mask mungkin karena di depannya itu kayak gambar animal-animal gitu padahal ini Aikernya lain setelah aku tapi kalau ini panda kali ya Nah itu dia sekarang kalau di dalamnya biasa aja tidak cuman sitmas yang warna putih gitu aja sekarang langsung kita keluarin aja sebelumnya aku mau perbaiki jiwa aku dulu nah setelah kayak gini aku mau langsung pakai aja sih maskernya jadi deh bentukannya seperti wajah gitu seperti sitmas biasanya nah sekarang kita tempelin aja langsung di wajahnya selamat menikmati nah guys kurang lebih bentukannya kayak gini jadi dia tuh harum seperti masker biasanya tapi wanginya enggak terlalu nyengak gitu terus dia ada serumnya di dalam di dalam di dalam ininya juga masih ada serum jadi aku mau pakai serumnya dulu mau di tap-tapin aja di wajah di serumnya serumnya lumayan banyak nah kalau bentukannya udah kayak gini kita tinggal tunggu selama 20 menit atau sampai kering tapi jangan sampai kering banget takutnya nanti muka kalian malah lebih jadi jadinya makin kering buat kalian wajahnya udah kering jadi kita tungguin sampai dia hampir mengering gitu aja nanti setelah hampir mengering aku akan balik lagi ke kalian dan aku akan tunjukin hasilnya ke kalian jadi ini kita tungguin 15-20 menit dulu guys sambil nunggu kering aku mau kasih tau kalian nih beberapa jenis masker nah yang pertama itu adalah clay mask clay mask ini cocok banget untuk kulit kalian yang berjerawat dan juga berminyak karena fungsi dari clay mask ini sendiri adalah yaitu untuk mengangkat minyak yang ada di wajah kalian nah jadi kalau kalian jenis kulitnya berjerawat atau berminyak yang cocok untuk kalian gunakan sebagai masker adalah yang clay mask ini jenis masker yang kedua adalah peel off mask dia itu cocok banget untuk wajah kalian yang punya banyak banget komedo baik itu komedo putih atau komedo hitam contohnya adalah seperti masker Naturgo ini jadi tinggal nanti kalian pas selesai menggunakan maskernya kalian tarik maskernya jadi komedo kalian begitu akan terangkat jadi kalau buat kalian yang wajahnya komedoan cocok banget nih untuk menggunakan peel off mask ini nah jenis masker yang ketiga adalah gel mask jadi jenis maskernya itu seperti gel contohnya seperti Natu Republic yang aloe vera gitu nah aku juga udah pernah review Natu Republic di video sebelumnya jadi aku sering banget gunain masker yang yang bentuknya gel gini karena dia gampang banget digunain praktis juga dan juga aman buat kulit kalian yang berminyak atau kulit kalian yang normal atau kulit kalian yang sensitif atau berjerawat jadi dia itu aman banget digunain terus bisa juga kalian gunain pas mau tidur gitu jadi jadi sleeping mask gitu nah itu ringan banget kalau dipakai kalau di malam hari jadi kalau kalian yang suka banget gunain masker sebelum tidur dan hampir rajin gitu menggunakan maskernya misalnya 3-4 kali dalam seminggu aman banget kok kalau kalian menggunakan jenis masker yang gel ini nah yang keempat adalah sheet mask yang aku pakai sekarang gini nah ini bentuknya praktis banget ini juga udah banyak merek-merek lain kalian bisa dapetin ini di berbagai supermarket terus fungsinya macam-macam sesuai dengan kebutuhan kalian jadi kalian tinggal baca di kemasannya kalau untuk wajah yang berjerawat kering intinya kalau sheet mask ini dia melembabkan karena dia ada serum gitu dan juga dia sebagai moisturizing buat wajah kalian jadi kalau wajah kalian kering dan mau melembabkan cocoknya yang kalian gunakan adalah si sheet mask ini yang terakhir adalah masker alami masker alami ini cocok untuk kulit kalian yang sensitif jadi kalau kalian punya kulit yang sensitif kalian kan pasti takut banget tuh gunain masker yang dari produk-produk lain gitu karena takut nggak cocok sama wajah kalian terus udah terlanjur beli jadi sayang gitu kan mending kalian buat masker alami aja seperti dari tomat dari madu nah itu lebih efektif jadi namanya adalah masker alami jadi untuk kalian yang kulitnya sensitif jadi aku saranin kalian lebih cocok untuk menggunakan masker yang alami seperti itu guys ini udah 20 menit yang aku rasain sekarang muka aku kayak ketarik gitu terus dia rasanya agak sedikit ada sensasi panas gitu yang aku gunain aku agak-agak takut sih gunain ini tapi ya udah udah terlanjur juga udah 20 menit juga nah sekarang aku mau bilas dulu aku nggak mau ini terlalu kering jadi cukup sampai segini aja terus rasanya juga udah panas jadi aku mau buka aja panas nggak terlalu panas sih cuman kayak ada sensasi panas gitu nah untuk kalian penasaran hasilnya gimana jangan kemana-mana aku mau cuci muka dulu guys aku nggak mau langsung cuci muka aku mau buka ini bareng kalian dulu nah habis itu nanti aku mau tepuk-tepukin si serumnya di wajah aku habis itu setelah benar-benar kering si serumnya baru nanti aku mau cuci muka jadi sekarang kita langsung buka aja maskernya ada di wajah aku nah guys jadi begini setelah aku gunain si maskernya di wajah aku dia dingin tapi ada sensasi panasnya jadi aku bingung mau jelasinnya ke kalian tapi kalau kalian mau lihat hasilnya hasilnya seperti ini ini belum kering banget jadi masih ada si serumnya di wajah aku aku mau tambahin serumnya lagi bismillah aja semoga ini nggak papa ini masih ada serumnya tapi di dalam ini masih banyak banget aku nggak mau pakai semuanya aku mau pakai yang si serum yang sedikit ini dulu terus tinggal kita oles-olesin di wajah jadi kan fungsinya si masker ini untuk melembabkan jadi jangan sampai kalian pakai si seed mask ini sampai kering banget yang ada nanti malah wajah kalian menjadi kering tapi sumpah yang aku rasain panas itu di area mata harum banget aku mau tungguin ini dulu sampai kering nanti aku akan balik lagi ke kalian guys ini sih serumnya udah kering sekarang di muka aku jadi aku tungguinnya sekitaran 5-7 menit gitu nah setelah serumnya kering gini sekarang wajah aku jadi lengket gitu di tangan aku juga lengket karena tadi serumnya aku oles-olesin juga di tangan nah sekarang aku mau langsung cuci muka aku aja dan aku akan liatin hasilnya ke kalian setelah aku cuci muka tapi sebelumnya aku mau kasih tau dulu kalau ini semakin panasnya masih ada di bagian mataku di bagian wajah dan yang lainnya itu gak ada cuman di bagian mata aja aku gak tau kenapa sekarang aku mau langsung cuci aja guys ini dia luk muka aku setelah aku cuci nah yang aku rasain sekarang hasilnya kayak lembab gitu terus agak-agak wangi sedikit wanginya membekas gitu terus gak tau sih kalau untuk efeknya setelah ini akan gimana akan mencerahkan kah atau akan membuat komedo hilang kah karena sejauh ini yang aku rasain hanya lembab gitu di wajah aku dan niat aku di video ini memang cuma mau nge-review si facial mask dari bio aqua ini aku gak ada niat lain sama sekali dan aku cuma ngasih tau ke kalian apa yang aku rasain dari aku gunain masker ini jadi mungkin aja hasilnya akan berbeda di wajah kamu dan di wajah aku juga jadi buat kalian kalau misalnya udah pernahin nyoba nyobain si facial mask bio aqua ini please banget komen di bawah yang kalian rasain apa biar yang lain pada tau kalau yang mau nyobain dan kalau di aku hasilnya seperti ini dia lembab setelah aku gunain yang aku rasain lebih lembab lebih segar selayaknya masker biasanya dan juga panas di mata aku udah agak mulai berkurang aku gak tau itu efek dari apa dan mungkin aja apa yang aku rasain gak sama dengan yang kalian rasain mungkin apa yang efeknya di wajah aku gak sama juga di wajah kalian jadi kalau mau cobain ini kalau wajah yang gak selesitu jangan takut karena aku aja berani nyobain dan rasa panas di mata aku itu mungkin aja karena ada beberapa efek lain dan pastinya efek yang ada di wajah aku beda banget pasti sama di wajah kalian karena pasti jenis kulit wajah kita itu beda nah sekian dulu video kali ini dari aku aku niatnya beneran mau nge-review gak ada niatan lain dan semoga aja video ini bermanfaat buat kalian semua semoga aja jadi referensi masker buat kalian juga dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga aktifin tombol notifikasinya dan jangan bosan-bosan tontonin video aku sampai disini aja vlog aku kali ini dulu semoga kalian suka semoga seneng semoga banyak dapat manfaat semoga dapat referensi masker dari aku dan sampai disini dulu vlog aku kali ini sampai ketemu di video selanjutnya yaa yaa yaa